Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indar Tanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sama seperti janjimu Tuhan. Ayat Havalan 2 Thessalonica 2 ayat 16 Yesus Kristus dalam kasih karunianya telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Pekabaran pelajaran ini, Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Johnny dan Kathy sangat senang. Nenek akan datang untuk bersama dengan mereka pada hari liburan. Kenyataannya, mereka sangat mengharapkan hari itu. Johnny dan Kathy melihat dari jendela. Kemudian telepon berderi. Itu adalah nenek. Satu badai yang besar telah datang dan dia tidak bisa datang hari ini. Besok badai itu akan berhenti dan dia bisa datang. Johnny dan Kathy sangat kecewa. Tetapi mereka mengetahui bahwa nenek akan memenuhi janjinya. Itu membuat mereka tetap berharap. Dahulu, Simeon dan Hana menunggu dan menunggu kedatangan misias. Mereka memiliki pengharapan. Mereka berpercaya bahwa dia akan datang. Tetapi, apakah mereka akan mengenalnya? Hati Simeon tidak bisa tenang. Dia mencoba untuk berjalan lebih cepat saat dia mendaki gunung Baed Suci. Orang-orang dengan sopan berpindah memberikan jalan bagi orang tua ini yang berjalan dengan satu misi. Roh Kudus sedang menuntun Simeon ke Baed Suci. Saat dia berjalan, Simeon ingat sehari sebelumnya. Roh Kudus telah memberikan satu janji yang penting. Engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat misias. Simeon terus-menerus memikirkan janji ini. Ia akan melihat misias. Simeon terengah-engah kehabisan nafas ketika ia menaiki tangga. Namun ia tersenyum sendiri. Ia tidak punya tenaga lagi. Tetapi itu tidak menjadi soal. Ada sesuatu yang lebih baik. Ia ada harapan. Harapan untuk melihat misias. Simeon memandang sekeliling ketika ia masuk ke Abah. Semuanya tampak seperti biasa. Imam-imam melakukan tugas mereka dengan hikmat. Tidak ada orang banyak yang bergairah menunggu kabar fantastis itu. Misias ada di sini. Simeon melewati sepasang suami istri miskin. Ibu muda itu menggendong bayi mereka dalam pelukannya. Mereka membawa anak itu ke keabah untuk alasan khusus. Ia harus dipersembahkan kepada Tuhan sesuai hukum Yahudi. Simeon tersenyum. Ia suka melihat orang tua yang bahagia dengan bayi-bayi mereka. Ini adalah bagian yang menyenangkan dari pelayanan di keabah. Tiba-tiba Simeon berhenti. Ada sesuatu dengan pasangan ini. Ia berhenti dan memandang dengan teliti pada bayi tersebut. Dan tiba-tiba ia tahu. Ia tahu dengan pasti. Dengan wajah berseri-seri kegirangan, Simeon mendekati mereka. Tersenyum dan mengangguk kepada orang tuanya, Ia mengambil bayi itu ke dalam pelukannya. Kemudian ia menengkadah ke surga. Ayah dan ibu bayi tersebut memandang dengan heran. Mereka memperhatikan sukacita yang terpancar dari wajah Simeon. Mereka melihat air mata syukur mengalir turun di bibinya. Mereka mendengarkan dengan takjub ketika ia berdoa. Sekarang, Tuhan seperti yang engkau janjikan, engkau akan membiarkan hambamu ini mati dalam damai. Karena dengan mataku sendiri, aku telah melihat keselamatanmu. Maria dan Yusuf tersenyum. Nabi tua ini mengetahui. Dia tahu dan mengerti rahasia mereka tentang Mesias. Kemudian seorang wanita tua, dia adalah Nabiya Hana, berjalan ke depan. Nabiya ini telah berada di dalam baik suci setiap hari selama bertahun-tahun. Dia juga telah berharap untuk melihat pemberian janji kasih karunia Allah. Hana bersuka cita bersama dengan Simeon sambil memuji Allah atas bayi tersebut. Simeon dan Hana adalah orang yang pertama menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Seorang yang diharapkan oleh seluruh Israel. Mereka adalah di antara orang yang pertama untuk memberitakan kabar bahwa dia telah datang. Harapan mereka sudah ada di sini. Dan itu juga adalah harapan kita sekarang. Yesus memberikan kepada kita harapan. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!